hai hai eh sudah muncul gambarnya coba kita ke channel yang lain Jai TV assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabar sahabat semua semoga sahabat semua dimanapun anda berada dalam keadaan sehat-sehat selalu panjang umur murah rezeki dan saya ucapkan dan terima kasih pula bersahabat-sahabat semua yang telah mendukung saya ataupun sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe like komentar Oke pada kesempatan ini saya akan review sebuah SDB atau set top box apa sih set top box itu apa ya yang mendasari set top box ini akhir-akhir ini pemerintah Gencar menyiarkan atau mengumumkan bahwa sejaran televisi kita selama ini adalah sejaran televisi analog yang telah mengundara hampir selama 60 tahun di Indonesia maka untuk itu akan diganti nantinya dengan sejaran TV digital selama-lamanya pada tanggal 2 November sejaran televisi digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih suara yang lebih cernih canggih dan teknologinya bagi-bagi syarikat Indonesia dalam masa peralihan kesejaran televisi digital masyarakat tetap bisa untuk menonton sejaran televisi analog namun sangat dianjurkan untuk mulai merubah tangkapan senyal antena di rumah dari sayaran analog ke siaran digital ah untuk itulah bagi TV sahabat-sahabat semua yang belum bisa menangkap sejaran digital maka dianjurkan untuk menggunakan set top box ini oke untuk mengetahui apakah set pokok itu ikuti terus videonya ya kemudian ada kata-kata remote-nya untuk dari pada STP ini dan tadi unitnya ini dia unitnya penampakan depannya kemudian ada petunjuk pemakaian manual book bagaimana cara men-setting ini daripada STP ini juga ada kartu garansi Oke dapatkan baterai ini baterai standar kalau bisa sahabat semua ganti yang bagus supaya awet Oke itu aja peringkali isinya di dalam daripada STP metrik Apple silver ini tombol volume ini tombol untuk naik turun kiri kanan kalau nggak ada remote atau seterah manual kemudian untuk ini adalah channel up channel down channel naik turun kemudian volume turun volume naik kemudian Oke kemudian bagian belakangnya adalah ini ada ke RF-in atau antena kemudian ini ini untuk yang jarang dipakai kemudian ini adalah coexcel table untuk audio nah kemudian yang ini adalah soket HDMI teman-teman atau sahabat-sahabat yang tv-nya sudah HDMI disarankan pakai yang HDMI ini gambarnya akan 4 kali lipat lebih jernih itu yang tv-tv juga LED jadi sudah pakai HDMI disarankan pakai HDMI tapi kalau teman-teman yang masih TV tabung ini pakai yang ini soket RCA yang warna kuning merah putih nanti tinggal menyelesaikan aja cek RCA nya ke sini kemudian masuk ke TV jadi pada dasarnya adalah kita akan menangkap searan digital itu dari antena masuk ke sini kemudian diolah setbox kemudian masuk ke TV oke jadi mesin TV sekarang udah diambil alih oleh setbox ini jadi sekarang tidak menggunakan mesin TV lagi dan remote TV pun enggak dibagi pakai jadi sekarang dalam menggunakan remote dari bawaan ini oke kita akan instalasi langsung ke TV-nya langsung terhubung ke AV input TV masuk kuning oke kemudian yang merah kita masukin ke merah dan yang ini putih kita masukin ke yang putih oke seperti itu teman-teman kemudian untuk yang ini kita masukin ke antena kabel antena ya perlu diperhatikan juga teman-teman untuk ke antena ini hati-hati diharap hati-hati karena sering terjadi konsep dalam pemesan antena mungkin karena antena posisinya di luar kena hujan atau memenuhi lama hingga kabel yang berkarat atau membangun berkarat sehingga terjadi konserleting esing apabila terjadi konserlet itu jangan diturusin teman-teman jadi langsung dapat aja terus benerin dulu antenanya baru kita setting lanjut itu nanti akan ketahuan was setting ini di layar apakah kondisi antenanya konserlet apa tidak oke kemudian nanti ini adalah kabel powernya yang ke listrik nanti kita login terakhir setelah kita pasang set ini selesai oh ya kemudian teman-teman teman-teman kalau apabila ada yang punya kabel HDMI semacam ini ini betul ada kabel HDMI bawaan semacam ini kita pakai aja langsung di sini kalau saya buka kabel HDMI ada yang enggak kebetulan yang ini enggak bisa pinjam dari set-top yang lain nah ini sebagai contoh aja teman-teman jadi nanti cara pemasangannya seperti ini dan ini juga dimasukin ke HDMI 1 HDMI 2 di sana dan tinggal masukin aja nah ini gambarnya akan lebih bagus pakai HDMI dibanding ini tapi kalau kena problem lagi teman-teman belum ada kabel HDMI nya jadi pakai ini oke kemudian tinggal antenanya untuk kabel antenanya nanti oke balik lagi ke depan teman-teman ini apa namanya kemudian sebelumnya ini ada kabel USB ini bisa untuk flashdisk misal foto-foto atau video kita bisa masukin lewat sini dan bisa tampil di TV ataupun juga untuk tempat antena WiFi jadi nanti kalau posisi mengejar agak jauh dari WiFi kita pasang antena ini ini tapi ini tidak ada bawaannya ini dijual terpisah nah terkadang juga ada setbox yang sudah satu set dengan antena loop ini kita pasang aja seperti ini nah seperti ini tangan-teman nah ini untuk berfungsi untuk menerima untuk menguatkan sinyal WiFi ini oke teman-teman kita akan coba untuk setting ke TV nya setelah semua oke ini kabel antena sudah terpasang HDMI terpasang ini sudah terpasang kemudian terakhir adalah kita colokin ini konektor ke listriknya seperti ini oke nah akan muncul di itu booting dan ini remote bawaan daripada setbox nya jadi sekarang ada adalah memakai remote setbox ini oke setelah siap kita nyalakan TV nya dulu tadi belum nyalakan ntar saya paskan dulu TV nya kita geser ke kiri nah ini HP kita mencet nah itulah tampilan daripada setbox metrik tadi kemudian kita akan memakai remote yang ini setelah tampilan itu kita bahasa wisd Indonesia dan keturun ini adalah untuk siaran free2air artinya untuk menerima siaran gratis ini mode pancarian nanti nah ini daya antena masih off nah disini teman-teman yang tadi saya katakan untuk ngecek antena kita konsert atau tidak kita pencet oke on coba kita cek tidak ada peringatan berarti antena bagus kemudian pencarian nah ini untuk lokasi kode kita itu menggunakan kode pos wilayah masing-masing misal untuk daerah saya adalah daerah Bekasi di bitung daerah Bekasi 1 7 5 2 10 oke sudah muncul teman-teman ke siaran TV nya untuk TV nasional Jabar TV3 baru TV Spot tadi ini belum selesai kita tunggu sampai selesai 100% nah itu dan tvm you atau Mohamadiyah kayaknya misalnya Nusantara Badar TV RCTI oke sudah muncul gambarnya coba kita ke channel yang lain dan tv-nya dan 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 dan